Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang, salam sejahtera, salam budaya. Sahabatku semuanya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit hal mengenai woton tulang wangi. Monggo disimak baik-baik. Siapa tahu woton Anda atau pasangan Anda termasuk di dalamnya. Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa ciri khas yang dimiliki oleh pemilik tulang wangi. Mereka yang memiliki woton tulang wangi memiliki kemampuan untuk membuat Raja Jin tunduk pada mereka. Pemilik tulang wangi diakini memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Tulang wangi tersebut dianggap sebagai sumber energi spiritual yang luar biasa. Energi ini membuat pemiliknya memiliki aura dan kehadiran yang mempengaruhi makhluk halus, termasuk Raja Jin. Kekuatan spiritual mereka membuat Raja Jin merasa terkendali atau tunduk pada mereka. Pemilik tulang wangi memiliki keseimbangan dan harmoni dengan alam gaib. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan makhluk halus dan mampu berkomunikasi dengan mereka. Keharmonisan ini membuat Raja Jin mengakui dan menghormati pemilik tulang wangi, sehingga mereka tunduk pada mereka. Tulang wangi memberikan perlindungan khusus kepada pemiliknya dari gangguan makhluk halus yang tidak diinginkan. Raja Jin juga menghormati dan menghindari orang yang memiliki tulang wangi ini karena mereka menyadari bahwa pemiliknya memiliki perlindungan yang kuat dan sulit untuk diintervensi. Selain itu, pemilik tulang wangi cenderung sering mengalami pengalaman melihat makhluk astral tanpa disengaja. Tidak semua orang memiliki tulang wangi ini karena keberadaannya ditentukan oleh woton individu. Menurut Primbon Jawa, mereka yang memiliki kondisi ini disebut sebagai pemilik tulang wangi atau balung wangi, dan ada juga yang menyebutnya sebagai tulang kuning. Masyarakat Jawa pada zaman dahulu percaya bahwa tulang wangi ini terletak di tulang rusuk. Namun, ada juga yang menyebutnya sebagai tulang renggang atau iga jarang. Berdasarkan Primbon Jawa, terdapat tiga woton yang memiliki tulang wangi, sehingga makhluk halus tunduk pada mereka dan mereka terhindar dari gangguan gait. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut mengenai tiga woton yang memiliki tulang wangi ini, apakah Anda termasuk salah satunya? Simak baik-baik video berikut ini, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Untuk woton yang pertama yaitu, woton Senin Pahing. Orang dengan kelahiran Senin Pahing, merupakan salah satu woton yang memiliki daya tarik khusus dan mampu membuat makhluk halus tunduk pada mereka. Dalam kitab Primbon Jawa, Senin Pahing digambarkan sebagai sosok yang rentan mengalami sakit-sakitan. Hal ini disebabkan oleh interaksi energi antara pemilik woton ini dengan makhluk halus yang menyebabkan reaksi pada tulang wangi mereka, yang pada akhirnya melemahkan pemiliknya. Namun, jika pemilik woton Senin Pahing mampu memanfaatkan momen ini untuk melawan kehadiran makhluk halus dan membuat mereka tunduk dengan menggunakan kekuatan dari tulang wangi mereka. Dengan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang energi spiritual. Pemilik Senin Pahing mampu memanfaatkan kelemahan mereka untuk membalikan situasi. Mereka dengan cara mengaktifkan potensi spiritual yang tersembunyi dalam diri mereka dan mengarahkannya ke arah perlindungan dan pengendalian terhadap makhluk halus. Dengan menggunakan tulang wangi mereka sebagai sumber kekuatan, pemilik Senin Pahing mampu menumbuhkan kekuatan batin yang luar biasa, yang membuat makhluk halus merasa takluk dan patuh pada mereka. Kekuatan ini bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga melibatkan aspek spiritual yang kuat dalam meredam dan mengendalikan kehadiran makhluk halus di sekitar mereka. Dengan demikian, pemilik Senin Pahing mampu memanfaatkan potensi unik dari woton mereka untuk mengubah dinamika hubungan dengan makhluk halus dan memperoleh pengaruh yang dominan atas mereka. Melalui pemahaman spiritual dan penggunaan tulang wangi mereka, pemilik Senin Pahing menjadi penguasa atas kehadiran makhluk halus, menciptakan keseimbangan dan perlindungan dalam dunia gaib yang melingkupi mereka. Yang kedua yaitu woton Kamiswage. Kamiswage merupakan woton berikutnya yang memiliki keunikan tulang wangi menurut Kitab Primbon Jawa. Pemilik woton ini seringkali disertai dengan pengalaman mimpi aneh yang membuat Kamiswage merasakan sensasi deja vu terhadap beberapa situasi yang terjadi dalam kehidupannya. Fenomena ini memberikan keistimewaan bagi Kamiswage untuk memperoleh wawasan masa depan lebih awal, karena mereka telah mengantisipasi melalui mimpi-mimpi aneh tersebut. Sebagai hasilnya, woton Kamiswage menjadi terlindungi dari gangguan gaib karena pemiliknya telah mempersiapkan diri melalui mimpi-mimpi yang spesial ini. Berdasarkan hal ini, semua makhluk halus pun tunduk pada Kamiswage, karena melalui tulang wangi yang dimiliki, mereka dapat memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam interaksi dengan dunia gaib, Kamiswage memiliki keunggulan dalam meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan datang dan memahami dinamika spiritual yang tersembunyi. Pemilik woton ini memiliki kepekaan yang tinggi terhadap tanda-tanda dan pertanda-pertanda yang muncul dalam kehidupan mereka, dan mereka dapat menggunakan wawasan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Melalui kemampuan ini, Kamiswage dapat mencapai keharmonisan dengan alam gaib dan menemukan jalan hidup yang penuh dengan kesejajaran spiritual. Tulang wangi yang dimiliki oleh Kamiswage menjadi sumber kekuatan dan panduan, mengarahkan mereka pada hubungan yang harmonis dengan makhluk halus dan memperoleh pemahaman mendalam tentang masa depan mereka. Dengan memanfaatkan keunikan woton ini, pemilik Kamiswage dapat menjelajahi dunia spiritual dengan keyakinan dan kepercayaan diri, menempuh perjalanan hidup yang penuh dengan keajaiban dan makna yang mendalam. Kemudian yang ketiga, Woton Selasalegi Orang dengan kelahiran Selasalegi, menurut kita Perimbun Jawa, adalah Woton yang memiliki keunikan tulang wangi. Pemilik Woton ini senantiasa ditemani oleh pengawal gaib yang menjaga setiap langkah mereka, berkat keberadaan tulang wangi tersebut. Tak heran jika Selasalegi mampu menghindari segala gangguan dari makhluk halus berkat perlindungan yang diberikan oleh pengawal tersebut, yang berasal dari kekuatan tulang wangi mereka. Bahkan, makhluk halus pun tunduk pada kehadiran Selasalegi yang memancarkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dalam interaksi mereka dengan dunia gaib, Selasalegi memperoleh kekuatan dan perlindungan yang melampaui batas-batas biasa. Pengawal gaib yang setia membantu menjaga pemilik Woton ini dari ancaman dan gangguan makhluk halus yang mungkin timbul. Tulang wangi Selasalegi menjadi sumber kekuatan yang memperkuat ikatan mereka dengan alam gaib. Kekuatan spiritual yang melimpah ini memberikan pemahaman mendalam tentang alam spiritual dan menjadikan Selasalegi memiliki pengaruh yang kuat terhadap makhluk halus. Keberadaan mereka menjadi sorotan di dunia gaib, dan penghormatan serta ketaatan dari makhluk halus pun mengiringi keberadaan Selasalegi yang memiliki kekuatan yang sangat kuat secara spiritual. Dengan memanfaatkan keunikan Woton ini, pemilik Selasalegi dapat menjelajahi dimensi spiritual dengan penuh keyakinan, menggali pengetahuan spiritual yang dalam, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan makhluk halus di sekitar mereka. Dalam perjalanan hidup mereka, Selasalegi memancarkan aura yang mempesona dan memikat, membuka pintu untuk pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa, dan menjadi saksi keajaiban yang tak terduga. Sahabatku semuanya, demikianlah tadi sedikit pembahasan singkat tentang Woton Tulang Wangi, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.